Terima kasih. Aduh, poli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan poli. Jadi, jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang. Hanya di Youtube SMP YPI Pulau Gatu. Belajar online gak masalah. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta didik YPI yang budiman. Ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi bekerti di channel Youtube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berahlakul kalimah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allah alamin. Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Kami panitia renovasi pembangunan Masjid Al-Iman Yayasan Pendidikan Islam Polo Gadung ingin menyampaikan laporan terkini situasi yang alhamdulillah pada sampai saat ini berkisar antara 40%. Oleh karena perjalanan kami masih panjang, kami tetap mengharapkan kepada para donatur, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada untuk dapat menyalurkan sebagian rizki yang Allah berikan ke rekening berikut ini. Bank DKI Syariah dengan nomor rekening 7032-1001-838 atas nama Masjid Al-Iman. Bagi para donatur yang telah menyumbangkan ataupun menyalurkan sebagian rizkinya, mudah-mudahan Allah SWT membalas dengan balasan yang lebih baik. Terima kasih, kami sampaikan jazak mengulahu aksanau jazak walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapping nih Bu Betty, tolong dong. Iya, iya, kenapa, kenapa? Mau tapping yang rapi, Pak. Enggak, emang belum rapi. Nih, brosnya biar kelihatan cantik. Kacamatanya miring, ini dikit lagi. Halo anak-anak YPI, karena kondisi COVID, maka kita belajar oleh online PCJ SMP YPI. Setiap hari Jumat, jam setengah 2 sampai jam setengah 3. Hanya di YouTube channel SMP YPI Pulau Gadu. Ayo, udah belum? Hi, don't forget to watch our English class in our YouTube, SMP YPI Pulau Gadu. Setiap hari Jumat, jam setengah 1 sampai 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, oke? Saksikan kelas Bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin, jam 1 sampai jam 2 siang di kelas Bahasa Inggris, oke? Bye! Don't forget ya! Oke, 3, 2, 1, panggara, roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Pak, sebelum kita mulai pembelajaran, nanti kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian baik-baik saja? Selamat siang dan menjalankan pembelajaran di YPI, pembelajaran online tidak masalah. Oke, kali ini pembahasan kita yaitu aktivitas atletik. Yang pertama ada pembelajaran atletik melalui penjalan cepat. Oke, kalian siapkan buku dan alat tulisnya ya. Oke, sejarah jalan cepat. Pada olahraga, jalan cepat tidak diperkenankan langkah melayang atau membuat lompatan. Menurut aturan, kaki pejalan cepat harus tetap di atas tanah. Dan sekurang-kurangnya satu kaki, yaitu kaki harus selalu menginjak tanah. Jalan cepat adalah suatu nomor atletik yang harus dilakukan dengan segala kesungguhan. Jalan cepat itu diadakan pada tahun sekitar 1867, yaitu berada di London. Pada tahun 1912, jalan cepat 10 km diselenggarakan pada lintasan. Sebagai salah satu nomor olimpiade pada tahun 1976. Yang tercantum nomor jalan cepat 20 km. Jadi pada tahun 1976, jalan cepat sekitar 20 km diolimpiadakan. Pada tahun 1956, dalam olimpiade, tetapi pada olimpiade tahun 1980 di Moskow. Jalan cepat 50 km dicantumkan lagi dalam nomor perlombaan. Pada tahun-tahun terakhir ini, perlombaan jalan cepat mulai banyak penggemarnya. Dan dibicarakan dalam olimpiade modern. Perlombaan jalan cepat 20 km dan 50 km. Telah lama menjadi nomor yang selalu diperlombakan. Kalau di Indonesia sendiri, jalan cepat sebagai nomor yang diperlombakan pada kejuaraan nasional atletik. Yaitu pada tahun 1978. Jarak yang diperlombakannya adalah untuk wanita yaitu 5 km. Dan pria itu 10 km hingga 20 km. Jadi pada perlombaan di Indonesia, jalan cepat diperlombakan untuk kejuaraan nasional atletik. Yaitu pada tahun 1978. Yang diperlombakan untuk wanita yaitu 5 km hingga 10 km. Dan pria itu 10 km hingga 20 km. Ada pun perbedaan antara jalan cepat dan lari. Secara teknis, jalan dengan lari tidak ada bedanya. Yang berarti baik jalan maupun lari adalah gerakan memindahkan badan pemuka dengan rangkah kaki. Perbedaan jalan cepat dan lari yaitu gerakannya. Kalau jalan cepat, selalu ada kaki yang berhubungan atau kontak dengan tanah. Artinya, setiap salah satu kaki selalu terjadi kontak atau menginjak dengan tanah. Kalau gerakan lari, pada saat melayang, pada waktu melangkah, artinya pada saat tertentu kedua kaki lepas atau tidak menyentuh atau tidak menginjak tanah. Itu perbedaan antara jalan cepat dan lari. Selanjutnya, aktivitas jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa. Sehingga kontak dengan tanah tetap-tetap dan tidak terputus. Itu jalan cepat. Selama melangkah kaki yang bergerak maju, perjalan kaki harus berhubungan atau menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Kaki penyangga harus diluruskan sehingga atau tidak bengkok di lutut. Untuk sekurang-kurangnya, sesaat dalam posisi tegak atau vertikal, jalan cepat yang penting diperhatikan oleh setiap pejalan cepat, adalah melakukan gerak langkah maju ke dengan ke depan salah satu kaki selalu kontak dengan tanah. Artinya bahwa pada setiap akan melangkah, kaki salah satu harus tetap berhubungan dengan menempel pada tanah. Pelaksanaan jalan cepat diawali dengan adanya pemberangkatan atau adanya star dan diakhiri dengan melewati garis finish. Maka untuk gerakan jalan cepat ini dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu ada gerakan star, jalan cepat, dan melewati garis finish. Tanpa penguasaan, gerak besar tersebut tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Perlombaan jalan cepat, sekarang coba kamu baca berbagai macam gerakan jalan cepat dengan cermat. Oke, selanjutnya gerak spesifik star pada jalan cepat. Ada star perlombaan jalan cepat dilakukan dengan star berdiri. Kenapa? Karena star pada jalan cepat ini kurang berpengaruh terhadap hasil perlombaan. Maka tidak ada gerakan khusus yang harus dipelajari atau dilatih. Sikap star pada umumnya adalah pada abak-abak bersedia, berjalan menetapkan kaki kiri di belakang dari star, kaki kanan di belakang kaki kiri, badan agak congong, ke depan. Tangan bergantung pendor pada bunyi pistol atau abak-abak ia. Segera langkahkan kaki kanan ke muka dan terus jalan. Ada pun gerakan kaki ayunan lengan sikap badan dan pandangan mata saat jalan cepat. Yang pertama dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki ayun ke depan. Lutut ditekuk. Tungkai bergantung ke muka karena ayunan paha ke depan. Tungkai bawah ikut terayun ke depan. Lutut menjadi lurus kemudian menepak ke tumit terlebih dahulu. Menyentuh tanah. Bersamaan dengan ayunan kaki tersebut. Kaki tumpu menolak mengangkat tumit selanjutnya. Ujung kaki tumpu lepas dari tanah berganti menjadi kaki ayun. Condongan badan sedikit ke depan dengan ayunan lengan pada jalan cepat. Yaitu siku dilipat lebih kurang 90 derajat. Ayunan arahannya lebih masuk. Gerakan lengan seirama dengan langkah kaki. Jadi gerakan langannya harus seirama dengan langkah kaki yang akan lebih arahnya. Yang selanjutnya gerakan finish jalan cepat. Untuk gerakan finish ini tidak ada gerakan khusus untuk memasuki finish jalan cepat. Pada umumnya jalan terus hingga melewati garis finish. Kemudian dikendorkan kecepatan jalannya setelah melewati jarak 5 meter. Untuk memperoleh langkah yang tidak sampai terangkat sehingga melayang. Maka memindahkan berat badan dari satu kaki ke kaki yang lain. Harus nampak jelas pada gerak panggulnya. Ini gerakan finish jalan cepat. Jadi tidak ada gerakan khusus untuk memasuki finish jalan cepat. Tapi pada umumnya jalan terus hingga melewati garis finish. Selanjutnya gerakan jalan cepat menempuh jarak 500 hingga 1000 meter. Boleh kita peragakan atau kalian peragakan di rumah. Yang pertama menggunakan peraturan yang dimodifikasi menempuh jarak 500 hingga 1000 meter. Dilakukan dengan kecepatannya maksimal pengulangan antara 6 hingga 12 kali dengan istirahat atau pemulihan antara 3 hingga 4 menit. Coba kalian setelah melakukan gerakan di atas, lakukan dengan pembelajaran jalan cepat menempuh jarak 1000 meter. Ini pembelajaran gerak jalan cepat yang menempuh jarak 500 hingga 1000 meter. Nah ini contoh gambar perlombaan jalan cepat. Ada pun hal-hal yang perlu dihindari dari dihindari dan diutamakan dalam jalan cepat. Apa aja? Yang pertama kehilangan kontak dengan tanah atau terlepas dari permukaan tanah dan ada saat pada melayang. Yang kedua kecondongan badan terlalu ke depan atau tertinggal di belakang. Yang ketiga menarik atau menurunkan titik pusat gravitasi badan. Yang keempat mendorong titik gravitasi menurut jalur yang zigzag. Jadi tidak boleh zigzag. Yang kelima jaraknya terlalu pendek. Atau langkahnya terlalu pendek bisa. Langkah. Nah yang diperlu ditambahkan dalam jalan cepat yaitu lutut tetap lurus pada fase menumpuh. Perkuat otot-otot belakang, punggung dan otot-otot daerah perut. Yang ketiga cegahlah badan dan lengan diangkat terlalu tinggi. Yang keempat gerakan kaki pada garis lurus. Yang kelima lakukan daya dorong yang penuh. Gunakan gerak lengan yang mudah dan gerakan yang baik dari pinggang. Ini hal-hal yang perlu diutamakan dalam jalan cepat. Oke, kita masuk lagi pembelajaran atletik lari jarak pendek. Perlombaan lari jarak pendek dalam dunia atletik sering disebut dengan lari sprint atau lari cepat. Seorang pelari jarak pendek biasanya dipanggil dengan sebutan spinter. Nomor lari jarak pendek yang diberlombakan pada event internasional jika diadakan di lapangan terbuka atau outdoor. Meliputi nomor lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Lari jarak pendek dilombakan di lapangan tertutup yaitu pada jarak 50 meter, 60 meter hingga 200 sampai 400 meter. Ini atletik lari jarak pendek. Jadi, yang disebut sebagai lari adalah sprint atau lari cepat. Untuk orangnya, biasanya dipanggil dengan sebutan spinter. Selanjutnya, lari cepat ialah lari yang diperlombakan dengan cara berlari secepat-cepatnya atau sprint. Yang dilaksanakan di dalam lintasan lari menempuh jarak 100 hingga 200 meter. Lari cepat dapat dilakukan oleh pelari putra maupun putri. Di dalam lomba lari cepat, setiap pelari tidak diperbolehkan ke luar lintasan masing-masing. Kunci pertama yang harus dikuasai oleh pelari jarak pendek adalah star atau pertolakan. Keterlambatan atau ketidaktelitian pada waktu melakukan star sangat merugikan pelari jarak pendek atau sprinter. Oleh sebab itu, cara melakukan star yang baik harus benar-benar diperhatikan dan dipelajari serta dilatih secermat mungkin. Nah, spesifik star lari jarak pendek. Yang pertama, star panjang atau long star. Cara melakukannya, yang pertama sikap jongkok rileks. Lutut kaki kanan menempel di tanah. Kaki kiri berada di depan dengan posisi jinjir. Kedua tangan menempel di atas garis star dengan membentuk huruf V terbalik. Pandangan rileks ke depan. Terus konsentrasi pada aba-aba star berikutnya. Selanjutnya, spesifik star menengah atau medium star. Cara melakukannya yaitu, sikap jongkok rileks. Lutut kaki kanan menempel di tanah. Kaki kiri berada di samping lutut. Kaki kanan dengan jarak kurang lebih satu kepal. Kedua tangan menempel di atas garis star dengan membentuk huruf V terbalik. Pandangan rileks ke depan, konsentrasi, dan ikuti aba-aba star berikutnya. Star pendek atau short star. Cara melakukannya, sikap jongkok rileks. Lutut kiri, lutut kaki kanan menempel di tanah. Kaki, kaki kiri terletak di antara kaki kanan. Dan lutut kaki kanan. Kedua tangan menempel di atas garis star dengan membentuk huruf V terbalik. Ini gambar star pendeknya. Jadi tangan berbentuk huruf V terbalik. Posisi kaki kanan di belakang. Kaki kirinya sejajar oleh garis. Ini star pendek. Pandangan ke depan. Oke, kita lanjut. Star jongkok. Gerak star jongkok dengan aba-aba star lari jarak pendek. Dalam melakukan star jongkok ada tiga tahapan sesuai dengan aba-abanya. Tahapan pertama yaitu aba-aba bersedia. Gerakan star lari jarak pendek, aba-aba bersedia. Bisa kalian amati atau diperagakan di rumah. Yang pertama, satu lutut diletakkan di tanah dengan jarak kurang lebih satu jengkal dari garis star. Kaki satunya diletakkan tepat di samping lutut yang menempel di tanah kurang lebih satu kepal. Yang kedua, badan membungkuk ke depan. Kedua tangan terletak di tanah di belakang garis star. Keempat, jari rapat. Ibu jari terbuka membungkuk huruf V terbalik. Yang ketiga, kepala ditundukan. Lehernya relax. Pandangan ke bawah dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Nah, ini untuk aba-aba bersedia. Sikap aba-aba bersedia bisa kita lihat pada gambar. Nah, ini sikapnya. Kaki kiri. Kaki kanannya. Tangannya huruf V terbalik. Agak jari-jari. Empat jari ini rapat. Gerak spesifik aba-aba iya. Gerakan star jarak pendek aba-aba iya. Bisa kalian amati dan peragakan di rumah. Yang pertama, menolak ke depan dengan kekuatan penuh. Atau gerakan meluncur. Tetapi jangan melompat. Yang kedua, badan tetap condong ke depan. Disertai dengan gerakan lengan yang diayunkan. Yang ketiga, dilanjutkan dengan gerakan langkah kaki pendek. Tetapi cepat agar badan tidak jatuh ke depan. Atau tersumpur. Sikap aba-aba iya. Star jarak pendek ini. Agar dibungkuhkan badannya. Selanjutnya, spesifik aba-aba siap. Yang pertama, lutut yang menempel di tanah, diangkat panggul, diangkat lebih tinggi dari bahu dan berat badan, dibawa ke depan. Kaki belakang membentuk sudut 120 derajat. Sedangkan kaki depan membentuk sudut 90 derajat. Kepala tetap tunduk. Lehernya rileks. Pandangan ke bawah dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Oke, kita lanjutkan materinya setelah iklan ya. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari, Senin, jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel Youtube SMPYPI Kulokan. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel Youtube SMPYPI Kulokan. Jangan lupa ya. Subscribe, subscribe, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Kami panitia renovasi pembangunan Masjid Al-Iman Yayasan Pendidikan Islam Polo Gadung ingin menyampaikan laporan terkini situasi yang Alhamdulillah pada sampai saat ini berkisar antara 40%. Oleh karena perjalanan kami masih panjang, kami tetap mengharapkan kepada para donatur, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada untuk dapat menyalurkan sebagian rizki yang Allah berikan ke rekening berikut ini Bank DKI Syariah dengan nomor rekening 7032-1001-838 atas nama Masjid Al-Iman. Bagi para donatur yang telah menyumbangkan ataupun menyalurkan sebagian rizkinya mudah-mudahan Allah SWT membalas dengan balasan yang lebih baik. Terima kasih. Kami sampaikan Jazakumullahu aksanal jaza Walafruminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya Kalau luas lapangan ini Ini kan sekali ada lapangan basket ada Futsalnya ada Badmintonnya juga ada Aduh Volley juga ada Luas lapangannya berapa ya Untuk anak-anak semua Ternyata Matematika itu Bisa buat ngitung Luas lapangan foli Jangan lupa Saksikan Pelajaran Matematika Dan kalian bisa ikuti Di PJJ SMP YPI Belajaran online Tidak masalah Setiap hari Kamis Jam Satu siang Hanya di Youtube SMP YPI Pulau Gadu Belajaran online Tidak masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk mas Sebelum kita mulai pembelajaran Mari kita berdoa terlebih dahulu Oke kita lanjutkan ya nak Masih di Spesifik Aba-aba Siap Yang pertama Lutut Kita Lutut yang menempel di tanah Diangkat Panggul Diangkat Lebih tinggi dari bahu Dan berat badan Di bawah ke depan Lalu Selanjutnya Kaki belakang Membentuk sudut 120 derajat Sedangkan kaki depan Membentuk 90 derajat Yang kedua Kepala tetap Tunduk Kita Leher Relax Pandangan Ke bawah Dan konsentrasi Lalu Menunggu Aba-aba Selanjutnya Ini Spesifik Aba-aba Siap Bisa kita lihat Sikapnya Sikap Aba-aba Siap Ada Kakinya Di Kaki kanannya Di depan Kaki kanannya Di belakang Kaki kirinya Di depan Ya Posisi tangan Diperlihatkan Huruf V terbalik Ini posisi Sikap Aba-aba Siap Pada Star Lari jarak pendek Ini Selanjutnya Gerak spesifik Jarak pendek Atau Sprint Yang pertama Gerak Gerak Dasar Lari cepat Yaitu Lari Pada Ujung kaki Tumpuan Yang kuat Agar Mendapatkan Dorongan Yang kuat Jadi Dasar Lari cepat Yaitu Lari Pada Ujung kaki Untuk Mendapat Tumpuan Yang kuat Dan Agar Mendapat Dorongan Yang kuat Yang kedua Sikap Badan Condong Kedepan Kurang Lebih 60 Derajat Sehingga Titik Berat Badan Selalu Berada Di Depan Yang ketiga Ayunan Lengan Kuat Dan Cepat Siku Ditekuk 90 Derajat Kedua Jari Tangan Harus Lurus Agar Gerakan Langkah Kaki Juga Cepat Dan Kuat Setelah Kurang Lebih 20 Meter Dari Garis Star Langkah Diperlebar Dan Sikap Badan Dicondongkan Kedepan Agar Tetap Dipertahankan Serta Ayunan Lengan Gerakan Langkah Juga Dipertahankan Kecepatan Kecepatan Kekuatan Bahkan Harus Ditingkatkan Ini Gerak Spesifik Lari Jarak Pendek Ada Pun Teknik Atau Sikap Gerakannya Seperti Gambar Selanjutnya Gerak Spesifik Memasuki Garis Finish Lari Jarak Pendek Yang Pertama Berlari Secepat Mungkin Jika Perlu Ditingkatkan Kecepatannya Seakan-akan Garis Itu Berada Di 10 Atau Masih Berada Di 10 Meter Di Belakang Garis Sesungguhnya Yang Kedua Setelah Sampai Kurang Lebih 1 Meter Di Depan Garis Finish Dorong Badan Ke Depan Tanpa Mengurangi Kecepatan Berarti Hanya Mendorong Badannya Saja Kecepatannya Tetap Yang ketiga Sampai Garis Finish Membusungkan Dada Tangan Ditarik Ke Belakang Atau Putar Salah Satu Badan Ke Depan Nah Sampai Garis Finish Dada Membusungkan Tangan Ditarik Ke Belakang Atau Putar Salah Satu Bahu Ke Depan Nah Ini Teknik Atau Sikap Gerakan Finish Pada Lari Jarak Pendek Oke Selanjutnya Ada Ada Bentuk Bentuk Aktifitas Gerak Lari Jarak Pendek Bentuk Bentuknya Adalah Lari Jarak Pendek Adalah Untuk Mengombinasikan Gerakan Gerakan Lari Jarak Pendek Yang Kita Pelajari Setelah Kamu Melakukan Gerakan Lari Jarak Pendek Coba Kamu Rasakan Gerakan Lari Jarak Pendek Yang Mana Yang Mudah Dan Mana Yang Sulit Dilakukan Terus Permasalahannya Apa Coba Kamu Coba Kemudian Lakukan Kembali Gerakan Tersebut Gerakan Lari Jarak Pendek Dapat Dilakukan Dengan Cara Berpasangan Berkelompok Dalam Melakukan Gerakan Lari Jarak Pendek Diharapkan Siswa Dapat Menunjukkan Nilai Sikap Seperti Kerjasama Tanggung Jawab Menghargai Teman Disiplin Dan Toleransi Nah Ini Bentuk Aktivitas Gerak Spesifik Lari Jarak Pendek Bentuk Bentuk Pembelajaran Lari Jarak Pendek Antara Lain Sebagai Berikut Yang Pertama Berlari Jogging Dengan Mengangkat Paha Tinggi Dan Pendaratan Kaki Menggunakan Ujung Kelapak Kaki Lari Cepat Dengan Langkah Kaki Lebar Koordinasi Star Jongkok Membungsungkan Dada Pada Badan Dari Sikap Berdiri Yang Kelima Bungsungkan Dada Badan Diawali Gerak Berjalan Dilanjutkan Dengan Lari Jogging Oke Barituan Barituan Akan Memberikan Tugas Untuk Kalian Di Rumah Yang Yang Nomor Lima Coba Kalian Lihatkan Praktikan Tiga Tahapan Sikap Star Jongkok Yang Disesuaikan Dengan Ababa Tadi Sudah Kita Bahas Divideokan Lalu Kirimin Ke WA Barituan Yang Nomor Satu Hingga Nomor Empat Silahkan Dikerjakan Di Buku Tulis Oke Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Tiga Dua Satu Pahala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yuk Mas Sebelum Kita Mulai Pembelajaran Nanti Kita Berdoa Terlebih Dahulu